Apa yang harus dikerjakan KPU, apa yang harus tidak lanjut di KPU, kalau kemudian Mbak Waslu mengeluarkan rekomendasi. Ada dua hal yang dimungkinkan akan dikeluarkan oleh Mbak Waslu. Berupa rekomendasi atau berupa tutusan. Walaupun sebetulnya di Undang-Undang 7 2017, hampir semuanya itu Mbak Waslu diberi kewenangan untuk memutus. Nah, mestinya keluarnya dalam bentuk putusan, supaya KPU tidak direpotkan lagi. Kenapa? Karena kalau keluarnya surat itu dalam bentuk putusan, maka KPU tidak boleh menafsir. Apapun bunyi dan isi putusan, KPU harus jalankan dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, tetapi agak merepotkan KPU kalau kemudian isi surat itu berbentuk rekomendasi. Kenapa? Karena kalau berbentuk rekomendasi jugaan pelanggaran administratif, KPU sudah mengaturnya di dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2013. Jadi dulu KPU berbeda-beda pada peraturan KPU nomor 44 tahun 2008. Kemudian karena regulasi berubah, KPU kemudian menyesuaikan dengan peraturan KPU nomor 25 tahun 2013. Terkait dengan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi. Memang ada beberapa jenis pelanggaran ya. Ada pelanggaran etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran yang terkait dengan sengketa proses pemilunya. Nah, yang diberikan kewenangan untuk diteruskan kepada KPU dari bawah selu adalah pelanggaran administrasi. Nah, oleh karenanya KPU membuat pedumannya untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi harus ditidaklanjuti oleh KPU. Jadi semua bentuk surat yang dikeluarkan oleh bawah selu diberikan kepada KPU, wajib ditidaklanjuti oleh KPU. Jadi penekanannya ini, KPU tidak mungkin tidak menyedaklanjuti semua hal yang dikeluarkan oleh bawah selu. Nah, tetapi kita membuat dua kategori tadi. Kalau berbentuk rekomendasi, maka KPU menindaklanjutinya berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah disusun di dalam BKPU nomor 25 tahun 2013. Apa itu? Ya, mulai dari meneliti, mengkaji, sampai kemudian mengambil kesimpulan. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi itu berbukti atau tidak. Nah, tapi kalau bentuknya putusan, KPU wajib menindaklanjuti sebagaimana? Isi dalam putusan. Tidak boleh nafsir lagi, tidak boleh memverifikasi lagi, tidak boleh mengkaji lagi. Karena sudah dalam bentuk putusan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Itulah mengapa kalau dalam beberapa hal, KPU masih harus melakukan tidak lanjut. Karena memang diatur dalam peraturan KPU. Nah, mudah-mudahan berikutnya, bahwa selu, sebagaimana kewenangan yang sudah diberikan, keluarnya surat itu sudah dalam bentuk putusan-putusan. Sehingga tidak lagi memberikan kegaduhan, kemudian persepsi-persepsi lain-lain, gitu ya. Publik kemudian mendebak-debak, menduga-duga, dan mungkin.